Intro Setiap tahun kejahatan siber atau cybercrime dengan segala macam modusnya menunjukkan tren naik. Seperti apa wajah kejahatan yang berpentas di dunia maya ini? Apa jenis kejahatan yang paling menonjol? Berikut fakta datanya. Setiap tahun, Barres Krimpolri menerima laporan kejahatan siber mencapai ribuan kasus. Pada 2017 misalnya ada 3.100 kasus yang masuk. Dari jumlah itu 1.610 kasus dapat diselesaikan. Tahun berikutnya, kasus yang masuk mencapai 4.360 kasus dan 2.273 kasus dapat dirampungkan. Hingga Oktober 2019, kasus yang masuk telah mencapai 3.745 dan kasus yang kelar mencapai 1.942. Kasus yang dapat ditangani itu menurut polisi bisa diklasifikasikan menjadi 15 item. Di kepolisian ada direktorat khusus yang menangani kejahatan siber. Namanya Direktorat Tindak Pidana Siber Barres Krimpolri. Menurut direktorat ini, hingga Oktober 2019 kejahatan siber yang terbanyak adalah penipuan. Kasus penipuan mencapai 1.394 dan yang terselesaikan 849 kasus. Kasus kedua, terbanyak adalah pencemaran nama baik dengan laporan mencapai 1.075 kasus. Setengahnya atau 518 kasus dapat ditangani polisi. Ketiga, pornografi dengan jumlah laporan 260 kasus dan 116 kasus terselesaikan. Dan keempat, akses ilegal dengan jumlah laporan 208 dan 74 kasus lainnya dapat diselesaikan. Lalu, ujaran kebencian atau SARA dengan jumlah laporan 181 kasus dan 64 kasus dapat diselesaikan. Sementara, laporan berita bohong atau hoax sebanyak 87 kasus, 57 kasus diantaranya dapat diselesaikan. Menarik di garis bawahi, karena laporan menyangkut pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau SARA, dan berita bohong meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ya, terkait dengan kejahatan siber, Baris Krim Polri telah memeriksa 3.005 akun hingga bulan Oktober. Setiap tahun, akun yang diperiksa polisi bertambah. Dari tahun 2017, kurvanya terus naik. Pada 2017, akun yang diperiksa sebanyak 1.338 akun. Tahun berikutnya naik menjadi 2.552 akun. Ini menggambarkan kejahatan di media sosial makin masif. Apa saja kasus kejahatan siber yang paling banyak diselidiki polisi? Ternyata, ranking pertama ditempati hoax atau berita bohong, yaitu 676 kasus. Lalu penghinaan sebanyak 676 kasus, kemudian penipuan sebanyak 362 kasus, radikal 162 kasus, provokasi 152 kasus, dan SARA 150 kasus. Namun, dari laporan atau aduan yang masuk ke polisi, ternyata ada 198 kasus yang tidak termasuk dalam kejahatan siber, alias salah alamat. Laporan yang masuk ke Direkturat Tindak Widana Siber, mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hasil penelitian SafeNet, sebanyak 72 persen pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah pasal 27 ayat 3. Pasal ini mengatur soal informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu 16 persen laporan lainnya menggunakan pasal 28 ayat 2. Pasal ini mengatur penyebaran informasi rasa kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan alias SARA. Selebihnya, ada 2 persen laporan yang menggunakan pasal 27 ayat 1 yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan. 2 persen lainnya melapor dengan menggunakan pasal 29, yaitu informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan. Masih menurut SafeNet, pelaku yang dijerat dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE mayoritas mencapai 82 persen adalah laki-laki, sisanya 18 persen adalah perempuan. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi menangani kasus berkaitan dengan Undang-Undang ITE sebanyak 292 kasus di tahun 2018. Naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ya, Undang-Undang ITE telah banyak memakan korban. Salah satu kasus yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia adalah Baik Nuril. Ia merupakan seorang guru yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi malah jadi tersangka atau pesakitan. Kasusnya berawal ketika Baik Nuril merekam pembicaraan bernada pelecehan seksual atau atasannya, seorang kepala skorlah berinisial M. Rekaman ini lalu tersebar luas dan pelaku pelecehan seksual melaporkan ke polisi menggunakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Untunglah Presiden Joko Widodo menerbitkan amnesti untuk Baik Nuril pada 15 Juli lalu. Baik Nuril pun bebas. Lepas dari cerita manis Baik Nuril itu, berbagai kalangan meminta pasal karet dalam Undang-Undang ITE untuk direvisi. Dan Yasona Halawli yang terpilih lagi menjadi Menteri Hukum dan HAM pernah berjanji untuk duduk bersama dengan Menkom Info. Tujuannya adalah mengkaji dan merevisi Undang-Undang ITE. Janji itu diucapkan Yasona pada 2 Agustus lalu. Rasanya tidak berlebihan jika kita menitipkan harapan kepada Pak Menteri yang berasal dari PDI perjuangan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.